Halo para intelektual muda, Assalamualaikum Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal TOEIC untuk incomplete sentences Silahkan tonton dan simak video ini sampai habis ya Oke para intelektual muda, kita masuk ke soal reading Part 5 disini, incomplete sentences Incomplete sentences, kita baca perintah soalnya Choose the words that best completes the sentence Pilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat Nomor 10 The two sides were no closer to a final Blah 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 at midnight than they were at noon Nah, perhatikan pilihannya adalah agreement, agreeable, agree, dan agreed Pada penjelasan disini ada a final Nah, a final ada A disini merupakan artikel Sedangkan final itu merupakan kata sifat Nah, kalau begitu Pilihan di belakangnya harus berupa kata benda Karena aturannya seperti ini ya Artikel diikuti oleh adjektif Dan diikuti oleh kata benda Nah, berarti yang akan kita cari adalah Kata benda Pada pilihan jawaban Ciri-ciri kata benda Ya, ini berakhiran Man So, the answer is A Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah Alpha Ada lagi penanda Kata benda itu biasanya berakhiran Tion Kemudian juga ada berakhiran NC Enri Nes Nah, ciri-ciri tersebut bisa dilihat Pada penjelasan seperti ini Oke Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 Kita baca soalnya Nomor 11 ya maksudnya Our union representative Blah 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 Members that our rights would be defended Nah, our union representative Merupakan subjek dari kalimat ini Kemudian kalimat ini Memiliki dua Klausa Yakni That our rights would be defended Nah, ini klausa kedua Our rights would be defended Yang perlu kita perhatikan disini Ada would be defended Berarti ini Penanda Pas Perfect Pasif So Jawaban yang harus kita cari disini adalah Bentuk kata kerja kedua Atau verb kedua Nah, disini harus jawabannya verb kedua Mana verb kedua disini? Jawaban yang tepat adalah Alpha Assure Nah, yang A Sedangkan assurance Ini penanda dari Kata benda Noun Sorry Yang berakhiran L Y Itu penanda adverb Sedangkan assurance Ini adalah verb juga Tapi verb pertama Oke Sekarang kita masuk ke Soal nomor 12 If you blah 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 Your reservations 48 hours in advance You will not be Bill Oke Perhatikan di belakangnya You will not be Bill Ada will disini Ini Future Pasif Ya Tapi penanda yang perlu kita perhatikan Adalah will ini Oke So Jika di belakangnya ini Kalimat keduanya Dalam bentuk future Kemudian di depan ini Juga ada penanda if Maka di kalimat sebelumnya Itu jawabannya Harus dalam bentuk Kata kerja Pertama Nah, kalau begitu Kita tinggal pilih Jawaban yang tepat adalah Beta Cancel Sedangkan Will cancel Itu tidak tepat Karena ini dalam bentuk future lagi Cancellations Ini tidak tepat Karena berakhiran Tion Yang berakhiran Tion itu merupakan Kata Benda Ciri-ciri kata benda Sedangkan Cancel Disini adalah Penanda Edi Itu verb Kedua Verb Kedua Padahal Yang perlu kita cari Adalah Bentuk Pertama Atau kata kerja Bentuk Pertama Jadi ingat ya If Blah-blah Harus bentuk Pertama Jika kalimat berikutnya Dalam bentuk Future Penanda future Adalah Will Oke Para intelektual muda Kita masuk ke Soal nomor 13 I don't feel any Blah-blah To give my boss More than two weeks Notice when I leave Nah Disini sudah ada I Menjadi subject Don't feel Menjadi predicate Di dalam kalimat Pasti ada subject Dan predicate Namun Sekarang Kita mencari Pilihan jawaban Setelah Any Nah Any Penanda Any Disini Biasanya akan Diikuti oleh Kata Benda Nah Di belakangnya Akan diikuti oleh Kata benda So Sekarang kita pilih Jawaban mana yang Menjadi kata benda Dari A, B, C, D Oblige Ini merupakan Kata kerja Obligatory Yang berakhiran O, R, Y Ini penanda Kata sifat Adjective Oblige Ini kata kerja Dalam bentuk Web kedua Atau Web ketiga Sedangkan Berakhiran Tion Seperti yang sudah Pernah disebutkan Di sebelumnya Yang berakhiran Tion Itu adalah Penanda Kata Benda Nah Kalau begitu Jawaban yang tepat Adalah Delta Oke Sekarang kita masuk Ke soal nomor 14 D Blah, blah, blah For terminating The contracts Will Were not Discuss Pilihannya Provide Provisions Provider Dan Provisioning Nah Biasanya Atau Pasti The article They Diikuti oleh Kata Benda Nah ingat ya Jika They Di depannya Itu pasti Diikuti oleh Kata Benda Sekarang kita Pilih Mana yang Menjadi Kata Benda Ada dua Disini Provisions Yang berakhiran Ion Ini adalah Kata Benda Dan yang Berakhiran Er Penanda Kata Benda Juga berakhiran Er Ini juga Kata Benda Sedangkan Provide Ini adalah Kata Kerja Dan Provising Ini bisa Menjadi Kata Kerja Yang berakhiran Ing Nah Ada dua Pilihan B dengan C Kita bingung Mau jawab Yang mana Nah Kita lihat Di belakangnya Ada penanda We're Not We're Not Nah Ya Biasanya To be Where To be Where Itu Dalam Bentuk Jamak Kalau Begitu Kita cari Kata Benda Yang dalam Bentuk Jamak Yang berakhiran S Ini Sebagai penanda Bawa Dia kata Benda Yang jama So Jawaban yang tepat Adalah Beta Oke Kita masuk Ke soal Nomor 15 The contract Calls For the union To Bla 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 Who Their Bargaining Representative Will be Nah Ini soal Paling gampang Sekali Setelah Diikuti To Pasti Di belakangnya Diikuti oleh Infinitive Ya Diikuti oleh Infinitive Nah Sekarang Kita cari Mana yang Kata kerja Di sini Infinitive Ini adalah Kata kerja Dasar So Yang A Spesifik Yang berakhiran I C Itu adalah Kata Sifat Tapi Ini juga Bisa Menjadi Kata Benda Jadi Bisa Noun Bisa Kata Sifat Adjective Ya Oke So Bicela Sini Nah Noun Dan Adjective Nah Sekarang Yang berakhiran Tion Ini merupakan Penanda Kata Benda Nah Pasti Yang berakhiran Tion Itu adalah Kata Benda Sekarangkan Specifying Di sini Bisa Menjadi Kata Kerja Yang berakhiran In So Sekarang Ada pilihan Specify Ini adalah Kata Kerja Dasar Kalau ini Tadi Kata kerja Yang berakhiran In Ya Infinitive Di sini Adalah Kata kerja Dasar Jadi Pilihan Yang tepat Adalah Delta Nah Inilah Jawaban Yang Tepat Untuk Soal Nomor 15 Oke Para Intelektual Muda Sekian Dulu Penjelasan Untuk Soal Incomplete Sentence Ada 6 Soal Yang Sudah Dibahas So Semoga Penjelasan Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Teman Teman Kamu Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya See you Bye Assalamualaikum See you For the next Lesson Bye Mari Berbagi Ilmu Yola Merina Media Marip Bye Malibu Bye 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 Terima kasih telah menonton!